Golok maut jelit 20. C.I.O.N.G.Y.R. kejut. Dia tiba-tiba melihat puterannya yang jauh berubah ini, kejam lagi ganas. Tapi karena puterannya sudah menunjukkan kepandayan yang tinggi dan tak baik untuk ribut-ribut di situ maka pangeran ini melangkah lebar menyuruh pelayan atau pembantu wanita mengeluarkan makan minum. C.I. Fang telah meminta untuk dilayani yang enak-enak, segala makanan dan minuman dikeluarkan di situ. Dan ketika dua orang itu makan minum dan seng ayah menonton dari jauh maka hari-hari berikut dilalui puterannya ini dengan kekasihnya yang cantik. C.I.O.N.G.Y.A. Heran. Sebenarnya dia marah oleh sikap puterannya yang kini kurang ajar, tak menghargai orang tua. Tapi karena gadis di sebelah puterannya itu amat liai dan jelas menguasai puterannya, terlihat dari gerak-gerik dan sikap puterannya maka pangeran ini menahan diri untuk marah-marah. C.I.O.N.G.A. Dia ingin memberitahu kakaknya tapi ditahan. Ancaman atau kata-kata puterannya bahwa Eng Hwa tak ingin dikenal di situ membuat pangeran ini bingung. C.I.O.N.G.A. Ada apa dengan itu? C.I.O.N.G.A. Kenapa puterannya akan membunuhnya kalau dia melapor? C.I.O.N.G.A. Ah, sebagai orang tua dia menaruh curiga. Pasti ada apa-apa yang tak berberes. Dan ketika pangeran ini maju mundur untuk menemui kakaknya mendadak suatu malam puterannya itu datang ke kamarnya. C.I.O.N.G.A. Aku ingin bicara sebentar, mengetahui sedikit keterangan. C.I.O.N.G.A. Apa yang ingin kau ketahui? C.I.O.N.G.A. Seng ayah terbelalak, memandang tajam. Kau akhir-akhir ini aneh, C.I.O.N.G.A. Sepak terjang dan tindak tandukmu luar biasa. Haha, ayah boleh bicara apa saja, tapi aku ingin mengetahui tentang sesuatu hal. Dapatkah ayah bersikap jujur? Apa yang ingin kau ketahui? Tentang golok maut, rahasia ayah dengannya. C.I.O.N.G.A. Seng ayah terpekik, berseru tertahan. Kau ada apa bertanya-tanya tentang ini? Bukankah kau sudah tahu bahwa golok maut adalah manusia keparat yang ingin membunuh ayahmu? Justeru itulah, Seng anak tersenyum, menarik sebuah kursi dan duduk. Aku mendengar bahwa ada sebab-sebab tersembunyi yang membuat golok maut benci padamu, ayah. Begitu pula terhadap Paman Choa. Ku dengar kau dan Paman pernah bersekongkol untuk mempermainkan golok maut dan encinya, belasan tahun yang lalu. Dari mana kau tahu Seng ayah kaget, tersentak meloncat bangun. Kau, kau, dari mana kau tahu ini, Fanji? Siapa yang memberi tahu umu? Haha, siapa yang memberi tahu ku tak usah kau tahu, ayah. Tapi kelanjutan cerita ini ingin ku ketahui. Ciong ya gemetar, menggigil. Cifang, kau, kau sekarang aneh. Luar biasa dan mengejutkan. Hektometer, tentu ini semua berkat pergaulanmu dengan kekasihmu itu. Siapa sebenarnya dia, Cifang? Tidak bolehkah ayahmu sendiri tahu. Hektometer, ayah tahu juga tak ada gunanya. Dia gadis hebat, calon menantumu sendiri. Kalau kau masih bertanya lagi maka aneh rasanya bagaimana aku harus menjawab. Bukan, bukan begitu. Maksudku siapakah dia itu dan apakah kawan atau lawan? Ah, ayah aneh. Kalau lawan bukankah aku tak berakal membawanya kesini? Dan ilmu silat yang ku dapat justeru dari dia, ayah. Eng HWA adalah kawan bukan lawan. Tapi aku curiga, dia bukan gadis baik-baik, Nge Ciong yang menghentikan kata-katanya. Dicekik Seng anak dan Cifang marah mendengar kata-kata ayahnya tadi. Dan ketika Seng ayah terkejut dan melotot tak dapat bernapas maka pemuda ini mendorong dan melempar ayahnya ke kursi panjang. Ayah harap menahan mulut, atau aku akan membunuhmu. Beep, beep, berdebah Seng ayah berteriak mengepal tinju. Kau, kau anak durhaka, Cifang. Kau bocah keparat. Hektometer, kau masih ingin memaki-makiku lagi? Kau ingin membuktikan ancamanku? Ciong yang menggigil. Dia pucat melihat Cifang tiba-tiba mencabut pisau, tajam dan mengkilat dan kini pisau itu dilekatkannya di leher. Sekali usap tentu lehernya terkuat. Ah, ngeri pangeran ini. Dan ketika dia tergagap-gagap mengeluarkan keringat dingin dan mendorong pisau itu, yang seakan sudah membeset kulit lehernya maka laki-laki tua ini gemetar. Cifang, jangan, jangan lakukan itu. Durhaka. Seorang anak tak boleh membunuh ayahnya sendiri. Ah, simpan pisau itu. Fang Fang. Jangan takut-takuti ayahmu dengan senjata tajam. Hektometer, aku memang tak akan membunuhmu. Tapi ku minta kau bicara jujur. Bab, baik. Ah, apa yang ingin kau tanyakan? Tentang golok-em-aut itu. Benar, permusuhanmu dengannya, ayah. Dan kenapa dia mengejar-ngejar kau? Ini, ini gara-gara pamanmu. Dia yang bersalah hektometer, bagaimana itu? Kau dapat menjelaskan. Aku, aku dapat menjelaskan. Fang Fang. Tapi ceritakan dulu untuk apa kau ingin mengetahui semuanya ini. Aku ingin bukti, sedang mencari data untuk siapa? Untuk diriku sendiri. Ah, aku tak percaya. Fang Fang. Kau pasti disuruh kekasihmu itu. Serat pisau itu tiba-tiba muncul kembali. Aku tak ingin kau mencurigai eng HWA berlebih-lebihan, ayah. Kalau kau tak turut kata-kataku maka sekali lagi kau kubunuh. Ciong ya pucat. Putranya ini tiba-tiba seperti iblis, tak kenal ampun dan kejam, bahkan terhadap orang tua sendiri. Dan ketika dia mengangguk dan gemetar bercerita, seperti apa yang sudah didengar pemuda itu dari kekasihnya maka Fang Fang tertawa mengangguk-angguk. Cocok, kalau begitu cocok. Terima kasih dan Fang Fang yang ngeloyor pergi menutup pintu kamar ayahnya akhirnya membuat pangeran ini tertegun, melotot namun menahan diri dan keesokannya dia terhenyak. Eng HWA, gadis yang amat lihai itu mendadak mengetuk pintu kamarnya pula, masuk dan tiba-tiba duduk tanpa permisi. Dan ketika pangeran ini tersentak dan kaget maka gadis atau wanita itu menyelangkan kakinya, hal yang membuat Ciong ya tersirap karena sepasang paha yang gempal terpampang sekilas, gempal dan putih, mulus. Ong ya, maafkan aku. Semalam agaknya Cifang kesini. Benarkah? Kau, kau, Seng pangeran terkejut, masih tersentak oleh paha yang mulus putih itu. Kau ada apa datang kesini? Mau apa? Hektometer, gadis itu menarik napas, bersinar-sinar. Aku hanya ingin tanya tentang maksud kedatangan Cifang, Ong ya. Apakah benar bertanya tentang permusuhanmu dengan si golok maut? Benar, dan kau, pangeran ini menelan ludah, berdebur karena lagi-lagi Eng HWA menyelangkan kakinya, tanpa malu-malu, mengangkang begitu saja. Kau ada apa bertanya tentang ini, Nona? Apa hubungannya dengan kita? Hehehe, hubungannya banyak, Ong ya. Antara lain demi menjaga keselamatanmu. Dua-tiga minggu ini golok maut akan datang, dan aku akan menangkapnya lewat kakakmu. Maksudmu, Hektometer, aku sudah tahu sebab-sebab permusuhan golok maut dengan diri Renu dan kakakmu, Ong ya. Bahwa kalian berdua pernah menipu dan menyakiti si golok maut itu. Kakakmu ingin menguasai golok penghisap darah dan ilmunya, menangkap dan menawan si golok maut. Tapi karena pemuda itu dapat lolos dan melarikan diri maka sekarang kalian berdua diancam pembalasannya yang mengerikan. Kau tahu Seng Pangeran kaget. Tenang, aku tahu semuanya, Ong ya. Dan tak perlu terkejut karena perbuatan kalian sudah bukan rahasia lagi bagiku. Aku akan menolong kalian, tapi kalian juga harus menolongku. Ciong ya tertegun. Pangeran ini pucat memandang lawan, terbelalak dan heran serta kaget. Tapi ketika gadis itu kembali menyilangkan kaki dan untuk ini pangeran itu berdesir maka Eng Hwa alias siluman kucing Maosya Omoli tertawa berkata. Aku bukan musuh, aku kawan. Asal Ong ya percaya kepadaku dan mau menolong diriku pula maka aku dapat menolong kalian berdua untuk menangkap dan membunuh si golok maut itu. Apa yang dapat ku lakukan Ciong ya mulai kacau, tak keruan oleh kilatan-kilatan paha mulus itu. Kau mau apa, Nona? Kau minta aku menolongmu bagaimana? Aku ingin kau mengambilkan catatan-catatan kakakmu tentang ilmu silat ciam tuhoat, silat golok maut. Apa seng pangeran terlonjak? Giam tuhoat. Kau, kau ngacok? Hektometer, tak perlu berpura-pura. Kakakmu mempelajari rahasia ilmu itu namun gagal, Ong ya. Aku tahu bahwa kakakmu ingin menjadi orang yang terhebat di luar dan di dalam istana. Tapi sayang dia belum berhasil. Eng Hwa. Siluman kucing tertawa. Sekarang dia bangkit berdiri dan tiba-tiba menghampiri pintu, siap keluar. Lenggangnya diayun naik turun dan bergerak-geraklah sepasang pinggul yang bulat membusung itu. Pinggul atau pantat siluman kucing ini memang hebat. Kalau diayun-ayun maka jakun lelaki pun bisa naik turun, seolah terbawa oleh gerak yang merangsang itu, gerak menggerahkan. Dan ketika wanita ini berkata bahwa dia akan keluar kalau Seng Pangeran tak sanggup membantu, tiba-tiba Ciong ya melompat dan memegang lengannya. Tunggu, nanti dulu Ciong ya berseru, sudah terpikat dan terpengaruh oleh pinggul yang menari-nari itu, nafsunya naik ke kepala. Aku, aku dapat menolong, Nona. Tapi, tapi apa balasanmu kalau aku memberikan apa yang kau minta? Hai Hik, apa yang Ong Jha inginkan? Ong Yam Awapa? Seng Pangeran tak tahan. Sebagai laki-laki berpengalaman tentu saja dia tahu bahwa ada maksud-maksud tersembunyi di hati gadis ini. Ada semacam keinginan panas yang membuat dia terbakar. Cadis atau wanita ini berkali-kali menyilangkan kaki, tanpa malu-malu. Sebuah tanda bagi dia bahwa wanita ini sebenarnya gampangan. Dia diajak secara halus untuk berdua, dirangsang dan tentu saja birahinya timbul. Dan karena dia bukanlah laki-laki bodoh dan ajakan atau keinginan gadis itu segera ditangkap. Maka begitu Eng Hwa mau keluar dan menutup pintu kamar mendadak pangeran ini sudah menyambar dan menangkap lengan orang. Kau tak boleh pergi, jangan buru-buru pergi. Di sinilah dulu dan kita bercakap-cakap. Hai Hik, Ong Ya mau menolongku? Ah, asal kau memberikan apa yang kusenangi pasti aku dapat menolongmu, Eng Hwa. Dan terus terang saja bahwakah sengaja menggoda aku. Ya atau tidak Ciong Ya meremas jari-jari yang lembut itu, tiba-tiba dikecup keningnya dan tersentaklah pangeran ini oleh kejut dan girang. Dia sudah menduga tapi tak secepat itu disangkanya. Dan ketika Eng Hwa terkegeh dan roboh kepelukannya, mencium dan mengecup bibirnya maka pangeran ini serasa terbang ke sorga. Hai Hik, aku tahu keinginanmu, Ong Ya. Bahwa kau ingin menikmati tubuhku dan berdua. Aku mau, tapi kau harus membawa dulu kitab catatan itu. Aku, aku Ciong Ya terbakar, memeluk dan menciumi tubuh menggeirahkan itu, meremas-remas. Aku sanggup menolong, Eng Hwa. Aku janji. Tapi jangan setelah kitab catatan itu ku berikan. Aku ingin sekarang, sekarang. Hai Hik, kalau sekarang tak boleh semuanya, Ong Ya. Kalau kitab belum kau berikan maka kau hanya boleh menciumku saja. Yang lain, nanti dulu Eng Hwa tertawa genit, membiarkan lawan menciuminya sesuka hati tapi tiba-tiba dia mendorong ketika Ciong Ya hendak melepas bajunya. Calon ayah mertuanya ini sudah memburu dan merah padam, terbakar oleh nafsu tapi secara cerdik dia memotong di tengah jalan, sikap yang menjadikan pria penasaran karena rasa nikmatnya diputus, sebelum mencapai puncak. Dan ketika pangeran itu mendengus dan gemetaran mau menubruknya lagi maka siluman kucing ini berseru, tawanya penuh daya pikat. Cukup, cukup, Ong Ya. Aku telah memberikan porsekot. Untuk selanjutnya kau boleh meminta yang lebih tapi berikan kitab catatan itu. Ciong Ya gemetar. Eng Hwa, katanya mengjigil. Untuk apa sebenarnya kitab catatan itu? Kau mau mempelajari Giam Tzu Hoat? Benar, Eng Hwa mengangguk. Tapi bukan semuanya, Ong Ya. Karena maksud hatiku adalah ingin menemukan kelemahan-kelemahan si golok maut itu. Kalau aku tahu ilmunya dan menemukan kelemahan-kelemahan Giam Tzu Hoat tentu si golok maut semakin mudah ku robohkan. Tapi kau senjatanya dapat mengalahkan si Jahanam itu. Benar, tapi juga tidak mudah, Ong Ya. Lain kalau aku dapat mempelajari Giam Tzu Hoatnya. Sudahlah, kau berikan dulu kitab catatan itu dan selanjutnya kita bersenang-senang. Ciong Ya terbakar. Sikap dan kata-kata si cantik ini sungguh membuat dia kehilangan akal setiapnya. Ciong Ya tahu bahwa Eng Hwa bukanlah wanita baik-baik, karena sejak mula dia sudah melihat sinar matu dan gerak-gerik orang yang genit, cabul. Tapi ditinggal begitu saja dalam keadaan nafsu sudah mendidih tiba-tiba saja pangeran ini tak tahan. Eng Hwa, nanti dulu. Jangan kau pergi kau mau apa. Aku dapat memberikan kitab catatan itu, sekarang. Kau tunggulah di sini dan jangan keluar dulu. Ah, betulkah Eng Hwa berseri, girang dan gembira. Kau tidak bohong, Ong Ya? Kau sungguh-sungguh. Ah, aku tak pernah bohong, Eng Hwa. Tapi lepaskan dulu pakaianmu sebelum ku ambil buku catatan itu. Kau jangan main-main. Aku tidak main-main. Aku ingin menikmati sejenak tubuhmu yang indah, sebelum ku ambil buku catatan itu. Eng Hwa terkekeh. Dia mengangguk dan kembali melepaskan pintu kamar, tak jadi keluar. Dan ketika dengan gerak menggairahkan ia mulai melepas pakaiannya satu per satu, hal yang sudah membuat Ciong Ya tak tahan maka pangeran itu mendengus dan menangkap tubuh ini, meremas-remasnya, memeluk. Ah, indah. Luar biasa, sungguh indah tanda seru seng pangeran memeluk dan menciumi bagian-bagian tubuh. Eng Hwa. Dia sendiri tanpa terasa sudah melepas pakaiannya, nepas memburu. Tapi ketika Eng Hwa mendorong dan terkekeh, membuat pangeran ini terjengkang di tempat tidur maka wanita cantik itu sudah menyambar pakaiannya kembali dan berkata, Cukup. Sudah sesuai perjanjian, Ong Ya. Sekarang kau buktikan kata-katamu dan ku tunggu. Ciong Ya benar-benar terbakar. Dia sudah terbius dan tenggelam dalam nafsunya. Tubuh Eng Hwa yang montok menggairahkan sungguh tak tertahankan, dia hampir saja gila. Tapi ketika wanita itu mendorongnya dan matu yang bersinar itu tak mungkin dibantah maka pangeran ini mengeluh kecewa dan melompat bangun, sekali lagi meremas dan menciumi bagian tubuh Eng Hwa namun wanita itu menamparnya tertawa. Ciong Ya terhuyung dan melompat keluar. Dan ketika dia berkata bahwa dia akan mengambil kitab catatan itu dan Eng Hwa disuruh menunggu, sesuai perjanjian maka Eng Hwa mengangguk dan berseri-seri. Cepat, aku juga tak tahan. Ciong Ya mengangguk. Tubuh mulus bagai pualam yang baru saja dipamerkan di depannya sungguh membuat pangeran ini jungkir balik. Dia melihat bentuk tubuh yang luar biasa yang dimiliki Eng Hwa, persis angan-angannya, kalau dia sedang merenung dan menjilat bibir membayangkan tubuh wanita ini. Dan ketika tak lama kemudian pangeran itu muncul kembali dan sebuah kitab terdapat di tangannya maka Eng Hwa menyambut dan Seng pangeran berseru. Eng Hwa, inilah kitab yang kau cari-cari, ayo, lepaslah pakaianmu dan layani aku. Eng Hwa ditubruk. Wanita ini sendiri sudah cepat menerima buku catatan itu, bergairah membuka dan mengamati, tak peduli pada gerayangan tangan si pangeran, membiarkan saja jari-jari pangeran itu menggerayangi sana-sini, bahkan akhirnya melepas kancing-kancing bajunya. Dan ketika pangeran itu mendengus-dengus dan sudah mengangkat tubuhnya di atas pembaringan maka kecupan panas membuat siluman kucing ini menggelinjang geli. Ih, tahan, ongnya. Aku masih ingin membaca buku ini, tidak? Nanti dapat kau bakal, Eng Hwa. Sekarang tepati. Dulu janjimu dan kita bersenang-senang. Ih, hai hik, aku, ah dan siluman kucing lieng Hwa yang tidak tahan oleh jari-jari Ciong ia sudah menggeliat dan terpaksa menerima serbuan pangeran itu, melempar kitab catatannya dan bergulinganlah keduanya di tempat tidur. Calon menantu sudah berbuat sama tak senonoh dengan calon mertua. Dua-duanya memang bukan orang baik-baik. Dan ketika siluman kucing itu melenguh dan erangan atau rintihan-rintihan nikmat terdengar di situ dan keduanya sudah melepas nafsu berahi maka Ciong ya benar-benar puas mendapatkan si cantik ini. Eng Hwa muntok dan menggairahkan, permainannya di tempat tidur sungguh luar biasa hingga membuat laki-laki mabok. Dan ketika malam itu keduanya bersenang-senang dan malam-malam berikut sudah menjadi milik mereka berdua maka suatu hari Chua Ongya tiba-tiba datang dan marah-marah mendobrak pintu kamar adiknya ini. Citi, mana kitab catatan Giam Tzu Hoat? Kau mengambilnya? Keparat, kau, Ah dan Seng Pangeran. Yang tertegun dan menghentikan bentakannya tiba-tiba melihat Eng Hwa di situ, pulos dalam keadaan bugil dan adiknya tampak tertawa-tawa di tempat tidur. Tubuh yang indah sedang diremas-remas adiknya ini, tubuh yang mulus putih, menggairahkan. Dan ketika Chua Ongya terkejut dan tentu saja tersirap, baru kali itu melihat Eng Hwa maka adiknya buru-buru melompat bangun, terkejut menyambar celana. Kanda, ini, Ah, ini Eng Hwa. Kekasih baruku. Ada apa kau datang-datang marah kepadaku? Apa yang hilang? Keparat Pangeran ini marah kembali, masih terganggu oleh keindahan tubuh siluman kucing. Kau mencuri catatanku, Citi. Giam Tzu Hoat kitab catatanku hilang. Hilang Ciongnya pura-pura terkejut, kebodoh-bodohan. Hilang bagaimana, Kanda? Maksudmu kau menuduhku mencuri? Tentu, hanya kau yang tahu, Citi. Kau, Ah, berikan buku itu kepadaku dan Seng Pangeran yang marah dan menubruk maju tiba-tiba telah mencekik adiknya ini, mengguncang-guncang dan Ciongnya berteriak pada Eng Hwa. Pada saat itu yang diharap hanyalah Eng Hwa, tak ada yang lain. Dan ketika Eng Hwa berkelebat dan mengenakan pakaian seadanya, buah dadanya tersembul separoh maka gadis atau wanita ini berseru. Ong ya, tahan. Tak baik bermusuh-musuhan dengan saudara lepaskan, dan ceritakan apa yang terjadi Eng Hwa mencengkeram Punda Pangeran ini, lemas namun kuat dan tiba-tiba baju yang dikenakan seadanya itu melorot. Buah dadanya yang tertutup separoh mendadak tampak semua, Eng Hwa menjerit dan berseru lirih. Dan ketika Coa Ong ya terbelalak dan terkejut oleh pemandangan itu, pemandangan yang membangkitkan nafsunya maka. Pangeran ini tiba-tiba lupakan kemarahannya kepada saudaranya. Kau siapa pangeran ini gemetar? Bagaimana dapat ada di sini tanpa ku ketahui? Maaf, dia, dia pengawalku, Kanda. Sekaligus kekasih dan baru saja bekerja di sini beberapa minggu. Coa Ong ya memandang adiknya, berkerut kening, kembali terganggu antara marah dan nafsunya yang bangkit itu, buah dada Eng Hwa yang tampak. Kau tidak melaporkan ini padaku, Cite? Kau melanggar larangan? Maaf, Eng Hwa memang tak ingin diketahui dulu, Kanda. Dia minta dirahasiakan agar tak diketahui Golok Maut. Golok Maut seng kakak terkejut. Dia dapat berbuat apa terhadap Golok Maut? Hei hei, jangan memandang rendah, pangeran. Golok Maut bukan apa-apa bagiku karena berkali-kali di aku robohkan Eng Hwa menyambar, tentu saja membuat dan Ciong ya mengangguk. Akhirnya dia berkata bahwa gadis itu benar, puterannya sebagai saksi. Dan ketika Ciong ya memberi keterangan bahwa Cifang yang dulu lemah sekarang sudah dapat merobohkan sepuluh pengawal dengan mudah maka Ciong ya terkejut dan memandang si cantik ini. Kau benar? Beraniku uji? Ah, jangan sekarang, Kanda. Eng Hwa tak ingin dikenal pembantu-pembantumu. Kalau semua orang tahu tentu si Golok Maut tak berani ke sini. Dan Eng Hwa juga tahu semua perbuatan kita, jangan mengacau rencananya agar Golok Maut itu dapat dibunuh dan dilenyapkan. Coa Ong ya semakin terkejut. Semua perbuatan kita suaranya ragu menyelidik. Apa maksudmu, Cite? Dan siapa sebenarnya wanita ini? Hei hei, aku Eng Hwa, Ong ya. Li Eng Hwa. Kau tak perlu curiga kepadaku karena aku bukan musuh. Benar, dia kawan. Dan dia sebenarnya kekasih Cifang. Coa Ong ya tertegun. Akhirnya adiknya itu bicara agak panjang lebar tentang siapa sebenarnya Eng Hwa ini, bahwa dia adalah musuh Golok Maut. Dan Cifang berselamatkan gadis ini ketika berada di perkumpulan Hekian Pang, sebuah cerita yang sudah dibumbui dan dijungkir balik sedemikian rupa. Dan ketika Coa Ong ya mengangguk-angguk dan bersinar-sinar, kagum memandang gadis itu maka pangeran ini tersenyum dan berkata, Kalau begitu bagus, aku percaya padamu. Hektometer, kalau bukan kau yang bicara tentu aku akan curiga, Cite. Ah, sudahlah. Betapapun kalian berdua sebenarnya tak usah sembunyi-sembunyi dariku. Sekarang aku ingin bertanya tentang catatan itu, di mana dan kenapa kau ambil. Aku tidak mengambil seng adik tiba-tiba pucat, melirik Eng Hwa. Aku justru tidak mengerti bagaimana kau tiba-tiba menuduhku, kanda. Aku tak tahu menahu dan sama sekali tak pernah mengambil buku catatanmu itu. Tapi kau satu-satunya orang yang mengetahui di mana aku menyembunyikan catatan itu. Tidak, jangan main-main. Cite, kalau kitab catatan itu jatuh di tangan orang lain maka hal itu bisa membahayakan kita. Tapi aku tak tahu, sungguh tak tahu tanda seru dan ketika Choa Ongya melihat betapa adiknya menggeleng dan menyangkal berulang-ulang tiba-tiba dia menarik nafas dan... Akhirnya mengajak adiknya ini keluar. Kalau begitu mari ke gedungku sejenak. Aku ingin bicara di sana. Cio Ongya gelisah. Sebenarnya tak baik bagi dia untuk berduaan saja dengan kakaknya itu. Kakaknya adalah seorang yang amat tajam matanya dan dapat melihat gerak-geriknya. Tapi ketika Eng Hwa berkelebat pergi dan tertawa meninggalkan dua orang itu maka Cio Ongya agak lega karena dia masih berada di gedung sendiri. Aku agaknya mengganggu. Biarlah aku keluar dan Jui, Anda berdua, dapat bicara di sini saja. Choa Ongya memandang adiknya. Akhirnya dia mengangguk dan Cio Ongya pun setuju. Memang dia agak tak senang kalau ada orang ketiga di situ. Eng Hwa mengganggu namun kehadiran gadis itu menggerakkan hati pangeran ini. Sama seperti adiknya Choa Ongya pun bukanlah pria yang gampang melewatkan seorang wanita cantik. Wajah dan tubuh Eng Hwa sudah membangkitkan selera pangeran ini. Namun karena ada pembicaraan yang lebih penting dan urusan itu ditahan dahulu maka kakak beradik ini akhirnya bercakap-cakap dan mereka tak tahu bahwa diam-diam Eng Hwa mengintai di luar kamar. Aku tak percaya begitu Choa Ongya menegur adiknya. Kitab catatanku hilang begitu saja, Cite. Kalau bukan kau yang mengambil maka tak mungkin. Aku tak mengambil, aku tak tahu apa-apa. Sumpah hektometer, sumpah yang keluar dari mulutmu tak dapat. Dipercaya, Cite. Aku tahu siapa kau dan kau pun tahu siapa aku. Tapi aku tak mengambil. Bohong. Catatan itu tak mungkin lenyap di telan setan. Aku tetap tak percaya, Cite. Dan aku curiga jangan-jangan antara dirimu dan si Eng Hwa itu. Ah ah, nanti dulu seng adik menggoyang lengan. Jangan terlampau jauh curiga, kanda. Eng Hwa baru beberapa minggu di sini dan tak ada hubungannya dengan itu. Aku menjamin. Tapi kitab itu tak ada, dan anehnya hilang tidak semua. Maksudmu Choa Ongya pura-pura bodoh, mengerutkan kening. Dua kitab yang kupunyai hanya sebuah yang hilang, Cite. Dan yang satunya masih di tempat. Aku jadi heran dan hanya kau lah yang tahu. Tapi bagiku tak ada gunanya. Aku tak pernah belajar silat. Kalaupun ku ambil mestinya dulu-dulu, kanda. Tak perlu sekarang di saat aku sudah mulai tua begini. Aku mempunyai dugaan lain, jangan-jangan para pembantumu itu yang mengambil. Tak mungkin, seng kakak menggeleng. Mereka tak ada yang tahu di mana kitab catatan itu, Cite. Yang tahu hanya kau dan aku. Tapi aku tak mengambil. Lagi pula, kalau aku yang mengambil, lalu untuk apa, kanda? Kitab ilmu silat itu tak ada perlunya bagiku. Kau tahu sendiri aku orang lemah. Seng kakak tertegun. Memang dia heran juga bahwa kitab hanya hilang sebagian, tidak semua. Karena kitab catatannya ada dua buah. Tentu saja dia tak tahu bahwa adiknya mengambil dan diberikan pada NGHWA. Ciong ya licik dan cerdik. Dia tak memberikan itu semua pada NGHWA agar gadis itu dapat ditahannya terus, jadi dapat. Menjadi kekasihnya selama dia suka, sampai bosan. Dan ketika percakapan itu didengar NGHWA dan tentu saja wanita ini bersinar-sinar maka di luar siluman kucing itu juga menjadi marah. Sebenarnya NGHWA tahu. Dia melihat bahwa kitab catatan yang diberikan Ciong ya ternyata bersambung, jadi masih ada kitab yang lain dan tentu saja gadis itu penasaran, mendongkol. Diam-diam memuji namun sekaligus mengumpat kecerdikan Ciong ya INL. Itulah sebabnya dia mau terus di situ dan melayani ayah kekasihnya ini. Jadi diam-diam dua belah pihak sama Sara atau kecerdikan lawan, masing-masing beradu pintar. Dan ketika hari itu Coa Ong ya membongkar kejadian ini dan dugaan NGHWA kuat maka gadis itu terus mendengarkan. Jadi bagaimana seng kakak menyambung, masih kelihatan marah. Aku tak mau kau tipu, Cite. Kalau kau bohong dan kelak aku tahu tentu aku akan membunuhmu. Ah, boleh seng adik berkata gagah. Tapi ingat bahwa tanpa bertengkar pun kita sudah menghadapi lawan berat, kanda. Golok maut mengintai dan katanya akan datang lagi. Aku tak takut, aku siap menghadapinya tapi kanda kaisar pasti marah. Hektometer, ini dapat kuatur, dan ketika seng kakak mengepal tinju dan berkata bahwa dia akan menyelidiki langnya kitab catatan itu, Ciam Tzu Hoat yang dulu ditulisnya berbulan-bulan maka pangeran ini akhirnya meninggalkan adiknya setelah berkata memperingatkan, Aku belum mengenal jelas siapa sesungguhnya eng HWA itu. Tapi kalau kau tak keberatan sukalah kau berikan padaku untuk ku selidiki secara diam-diam. Haha, kenapa bicara memutar? Kalau kau ingin menikmatinya maka sekarang pun boleh kau bawa, kanda. Eng HWA gadis cantik yang pandai melayani lelaki. Hektometer, kau tak keberatan. Ah, kenapa keberatan seng adik sudah lega, urusan kitab catatan sudah selesai. Aku dapat memanggilnya kemari kalau kau suka, kanda. Biarlah ku suruh sini dan mengantarmu pulang. Eng HWA berkelebat datang. Ciongya telah bertepuk tangan memanggilnya dan tentu saja dia masuk, sebelum dipanggil sudah lebih dulu mendengar pembicaraan itu. Dan ketika Coa Ongya bersinar-sinar memandangnya kagum dan Ciongya tertawa menggapai maka ayah kekasihnya tapi juga kekasihnya itu berkata. Kakakku ingin bercakap-cakap denganmu. Kau pergilah bersamanya dan perlakukan dia sama seperti diriku. Eng HWA pura-pura merah. Maksud Ongya aku menemani dia di tempat tidur? Haha, benar, Eng HWA. Kita tak perlu malu-malu karena dia maupun aku sama saja. Kakakku ingin bersenang-senang. Barangkali kau dapat membantunya masalah kitab catatan itu. Hektometer, ini urusan kita berdua. Kenapa merepotkan orang lain seng kakak menegur, melirik adiknya? Itu rahasia kita, Cite. Tak usah melibatkan orang ketiga. Ah, maksudku menyelidiki para pembantumu itu Ciongya meralat, buru-buru menerangkan. Eng HWA boleh dipercaya masalah ini, kanda. Dan tak perlu takut. Coa Ongya tersenyum. Dia mengejai adiknya itu tapi tak memperlihatkannya pada Eng HWA. Urusan kitab. Sesungguhnya tak ada orang lain tahu kecuali mereka berdua. Tapi karena Eng HWA keburu mendengar karena itu kesalahannya sendiri buru-buru membuka pintu kamar adiknya maka pangeran ini mengangguk dan berkata melempar senyum. Sudahlah, aku tahu. Kalau kau boleh membiarkan aku membawa gadis ini maka sungguh merupakan satu kegembiraan besar bagiku. Mari, temani aku, Eng HWA. Kau ke gedungku. Eng HWA tertawa. Dia sudah ditarik dan hendak dibawa pangeran si Coa ini. Ah, dirinya seperti barang mainan saja, dibawa dan sudah berganti-ganti lelaki. Tapi ketika Eng HWA melepaskan diri dan berkata biarlah pangeran itu lebih dulu dan dia menyusul maka gadis atau wanita ini berkelebar. Ongya silahkan duluan. Nanti aku tak enak terhadap Cifang. Coa Ongya tertegun. Adiknya tiba-tiba juga sadar dan mengangguk. Memang mereka harus berhati-hati kalau Cifang tahu. Eng HWA dan dirinya telah sepakat bahwa hubungan mereka tak boleh diketahui. Cifang bisa marah dan menciptakan bahaya. Itu tak boleh terjadi. Maka ketika tertawa dan mengangguk pada kakaknya pangeran Cifang ini berseru. Benar, memang tak boleh diketahui Cifang, kanda. Sebaiknya diam-diam dan kau pergi lebih dulu. Coa Ongya mengangguk. Di sana adiknya sudah memberi isyarat dan tersenyumlah dia. Membayangkan Eng HWA yang cantik dan menggeirahkan tiba-tiba saja nafsunya memang timbul. Apalagi adiknya berkata bahwa Eng HWA pandai melayani laki-laki, jadi tentu memuaskan. Dan ketika hari itu Eng HWA sudah pindah ke pelukan Coa Ongya, tertawa dan terkekeh di sana maka hari-hari berikut. Wanita ini sudah menjadi milik beberapa laki-laki. Pertama tentu saja Cifang. Eng HWA tak berani melupakan pemuda ini agar keadaan tak menjadi gawat. Kedua lalu ayah kekasihnya itu, Ciong Jia. Dan ketika yang terakhir adalah Coa Ongya dan Eng HWA mulai sibuk membagi-bagi waktunya, hal yang mulai merepotkan maka suatu hari Cifang mulai curiga. Aneh, kenapakah sering berpergian? Kemana saja kau ini dan mana golok maut yang kau katakan akan datang itu? Ih, sabar. Aku berpergian tidak jauh meninggalkan istana, Cifang. Aku meronda dan jalan-jalan di sekitar sini saja dan tentang golok maut, HMM, sebentar lagi dia pasti datang. Aku telah mengatur rencana. Cifang tak puas. Kau sekarang banyak menolak keinginanku, Eng HWA. Tidak seperti dulu. Apakah kau tidak cinta lagi kepadaku? Ih, omongan apa ini, Cifang? Siapa bilang aku tidak mencintaimu lagi? Aku masih tetap cinta padamu. Dan lihat ini, Kpeng HWA memberikan ciumannya, mendarat mesra dan tertawalah wanita itu membelai Cifang. Sebenarnya dia lelah karena baru saja melayani Ciong Jia. Ayah kekasihnya itu harus dibujuk dan didekati agar menyerahkan kitab catatan satunya. Dia sudah mencoba kepada Coa Ongya secara hati-hati namun belum berhasil, hal yang diam-diam membuat wanita ini gemas. Maka ketika hari itu Cifang cemberut padanya dan menegur serta merengut maka Eng HWA sadar bahwa sudah empat hari dia meninggalkan Cifang, sibuk dengan Coa Ongya dan Ciongya, yang lagi panas-panasnya mencumbu dan mengingungkan dirinya. Aku tak mana-mana, Cifang. Aku hanya di sekitar sini saja. Eh, apakah kau cemburu? Hektometer, cemburu sih tidak, tapi pelajaran ilmu silat tak pernah kau tambah lagi. Ah, hai hik, aku lupa dan Eng HWA yang teringat dan tertawa mendengar itu lalu mengajak Cifang ke belakang, memberi tambahan ilmu-ilmu silat karena memang selama ini dia lupa. Biasanya Cifang ingin bercumbu dan bermesraan melulu, seperti paman dan ayahnya itu. Tapi karena pemuda ini sudah terlampau sering dan rupanya Cifang juga mendapatkan seorang dua orang selir di istana itu maka mereka tiba-tiba agak jauh satu sama lain dan Eng HWA selalu memberi alasan ini itu kalau sibuk melayani kekasih-kekasih barunya. Hebat wanita ini. Cifang tentu saja tak tahu semuanya itu. Sama sekali dia tak curiga bahwa ayah dan pamannya ada main dengan kekasihnya ini, karena dia percaya Eng HWA tak akan melanggar larangannya. Yakni, Eng HWA boleh bergaul dengan siapa saja asal tidak bergaul atau bercinta dengan ayah dan pamannya itu, hal yang tak disuka pemuda ini, sesuatu yang aneh. Dan ketika hari itu Eng HWA tertawa dan membelai Cifang, disela-sela pelajaran silatnya maka wanita ini berpikir bagaimana dia dapat pergi dari situ, karena kebosanan sudah mulai timbul, diam-diam sudah mulai mempelajari kitab catatan Giam Tzu Hoat dan dia ingin menyendiri, setelah mendapatkan kitab catatan secara lengkap. Dan ketika hari itu Cifang terpaksa dilayani dan dia kelelahan, karena semalam melayani tiga lelaki sekaligus maka Eng HWA berkata bahwa besok dia tak mau diganggu. Aku akan bersama di di kamarku, ingin sendiri. Kalau ada keperluan datanglah pada hari berikutnya. Kau tak keluar? Tidak, aku lelah, Cifang. Aku ingin beristirahat, kalau begitu ku puaskan dulu diriku. Biarlah hari ini. Kita habiskan waktu dengan bersenang-senang. Eng HWA tersenyum. Cifang seperti biasa lalu memeluk dan menciuminya, ganas. Empat hari tak bertemu membuat pemuda ini seakan kelaparan. Dan ketika esoknya dia tak mau diganggu dan Eng HWA minta agar pemuda itu keluar maka diam-diam wanita ini menemui Ciongya, ayah kekasihnya yang juga sekaligus kekasihnya pula. Aku tak mau kau tipu. Cukup sebulan ini kau berjanji. Nah, berikan kitab catatan satunya, Ongya. Atau aku melapor pada kakakmu bahwa kaulah orangnya yang mencuri itu. Ciongya terkejut. Datang-datang Eng HWA berkata marah. Memang akhirnya ia mengaku bahwa kitab yang diberikan baru sebuah, yang lain tak berani diambil karena itu saja sudah cukup membangkitkan kecurigaan kakaknya, Coa Ongya. Dan ketika pagi itu si cantik ini datang dan marah kepadanya maka Ciongya terbelalak dan bangkit dari kursinya. Eng HWA, kenapa kau bicara begini? Bukankah sudah ku beritahu bahwa kau harus bersabar? Kitab catatan itu telah dipindah, Eng HWA. Dan terus terang aku tak tahu. Tapi kau menyatakan janjimu, berusaha sebulan benar, tapi jangan marah-marah, Dewiku. Aku telah berusaha namun sampai hari ini masih belum berhasil. Sudahlah, kemarilah dan jangan marah-marah. Eng HWA berkelebat. Tiba-tiba dia memaki dan menampar pangeran ini, yang seketika terjemkang dan menjerit roboh. Dan ketika Ciongya merintih dan kaget bukan main, karena baru kali ini Eng HWA menyerangnya maka gadis atau wanita itu berkata, Aku tak percaya mulutmu lagi, ongnya. Kau pembohong dan penipu. Aku akan menghadap kakakmu, minta lukar. Apa, apa maksudmu? Aku akan menukarkan yang sudah ku baca ini dengan yang lain. Dan berkata bahwa kau yang memberikan. Tidak, tidak. Jangan, Eng HWA. Kalau begitu beri aku waktu seminggu lagi untuk kuusahakan. Aku tak sabar, kau selalu bohong dan Eng HWA yang gemas meloncat pergi lalu menghadap Coa Ongya dan menemukan kekasihnya yang satu ini, yang tentu saja terkejut dan berubah mukanya begitu melihat kitab catatan di tangan Eng HWA, kitab yang dikenal. Ongya, aku menemukan ini. Barangkali ini yang kau cari-cari. Benarkah? Beb, benar. Dari mana kau dapatkan itu, Eng HWA? Dari mana kau dapatkan? Ah, berikan padaku. Itu punyaku namun Eng HWA yang tertawa dan terkekeh mengelak berseru, Ongya, kitab ini kebetulan saja jatuh ke tanganku, dan sudah ku baca. Bagaimana kalau kita sekarang saling tukar-menukar? Aku tertarik isinya, sukalah kau keluarkan yang satu dan yang ini ku serahkan padamu. Coa Ongya terkejut. Eng HWA tiba-tiba saja bersikap panah dan berani, belum pernah wanita itu coba menguasainya. Tapi begitu sadar dan mampu mengendalikan hatinya tiba-tiba pangeran ini tersenyum dan menekan debaran jantungnya. Eng HWA, kau adalah kekasihku. Kita sudah bersenang-senang dan sering bermesraan berdua. Kenapa kau ingin tukar-menukar? Masalah ini tak pernah kau bicarakan, kini mendadak saja kau memegang kitab itu. Ah, tanpa tukar-menukar pun kalau kau ingin membaca tentu aku sedia memberikannya, Eng HWA. Tapi sifatnya pinjam. Hektometer, aku memang ingin pinjam. Bukan bermaksud mengangkangi. Kau tak marah padaku, Ongya? Ah, marah? Haha, terhadap wanita secantik dirimu aku tak mungkin marah, Eng HWA. Kau minta kepalaku pun pasti ku beri. Mari, ku ambilkan kitab yang satu itu tapi berikan itu padaku. Eng HWA ragu, bersinar-sinar. Aku ingin berhati-hati dan sebaiknya kita saling memberikan saja. Kau ambil yang satu itu dan serahkan padaku dan aku memberikan serta menyerahkan ini padamu. Haha, kau takut. Tak ada alasan, Eng HWA. Aku tak bisa silat dan kau tahu itu, tak perlu hawatler. Benar, tapi, hektometer Eng HWA tertawa. Aku perlu berhati-hati, Ongya. Sudahlah ambilkan saja kitab itu dan ini nanti ku serahkan padamu. Baiklah, kau tunggu sebentar dan Coa Ongya yang tersenyum mengangkuk pergi lalu ke dalam dan tak lama kemudian sudah mengambil sebuah kitab, bentuk dan sampulnya persis seperti yang dibawa Eng HWA dan siluman kucing itu berseri-seri. Ah, itu yang diincar. Dan ketika Seng Pangeran sudah mendekat dan tertawa meminta kitabnya maka wanita ini mau menyambar namun Seng Pangeran mengelak. Haha, nanti dulu, Eng HWA. Berikan itu padaku. Tidak, berikan itu dulu, Ongya. Nanti ku serahkan tapi kita harus adil, kau tak boleh menipu. Hayo, kita. Sama melempar dan mari sama-sama menerima dan... Ketika siluman kucing tertawa dan mengangguk maka keduanya sudah melempar dan memberikan kitab masing-masing, disambut dan diterima dan keduanya sama memeriksa. Tapi begitu Eng HWA melihat bahwa sambungan kitab kedua ini tidak sama dengan kitab pertama, mengherankan dan membuat dia terkejut maka Coa Ongya di sana tertawa bergelak memeriksa kitab yang diberikan siluman kucing itu. Haha, tidak sama. Ayah, mana yang salah mana yang benar aku jadi tidak tahu, Eng HWA. Tapi sekarang aku tahu bahwa maksud kedatanganmu kemari sebenarnya adalah untuk kitab ini dan ketika siluman kucing itu terbelalak dan mengerutkan kening, tak mengerti maksud si pangeran. Tiba-tiba pangeran itu bertepuk tangan dan berkelebatlah di situ dua bayangan laki-laki. Mindra, tangkap dan bekuk siluman betina ini. Kalian benar, dia kiranya adalah Maosya Omoli siluman kucing. Eng HWA kaget sekali. Di ruangan itu tahu-tahu berkesiur dua bayangan biru dan kuning dan muncullah Mindra dan Sudra, dua kakek India yang amat lihai dan yang dulu pernah bertemu dengannya, bahkan yang pernah mengebut dia hingga roboh. Bukan main kagetnya wanita ini. Dan ketika dua kakek itu tertawa dan menyeringai padanya, penuh ejekan maka Sudra, kakek kedua itu sudah berkata, siluman kucing, selamat bertemu. Kiranya kau ada maksud merampas kitab. Keparat Eng HWA tiba-tiba berteriak nyaring, berkelebat ke arah pangeran Coa. Kalian tak dapat menangkapku, Sudra. Karena aku akan menangkap pangeran Coa tapi ketika seng pangeran terbahak dan berkelit di belakang sebuah kursi tiba-tiba terdengar dentuman dan tembok rahasia muncul menghadang. Menutup dengan cepat dan siluman kucing ini hampir saja tergencet. Tak pelak dia berjungkir balik menendang tembok rahasia itu dan lenyaplah seng pangeran di balik dinding tak tampak. Dan ketika suara seng pangeran ikut menghilang dan tinggallah suara tawa dua orang kakek itu maka Li Eng HWA siluman kucing ini pucat. Coa ongnya, kau manusia keparat. Penipu. Haha, tak taulah. Entah kau atau aku yang menipu, Eng HWA. Tapi sekarang kau hadapi dulu dua pembantuku itu suara seng pangeran tiba-tiba terdengar lagi, entah dari mana namun gaung suaranya cukup jelas. Eng HWA tak sempat mencari karena dua kakek di depannya itu sudah bergerak, Mindra dengan tawanya yang parau sementara sudra dengan bentakan pendeknya. Kedua-duanya menubruk dan siap menangkapnya. Dan karena lawan tak mungkin dihadapi karena diabukanlah tandingannya maka siluman kucing ini tiba-tiba meledakan granatnya dan memaki dua kakek itu. Kalian tua bangka-tua bangka busuk. Mampuslah. Mindra dan sudra terkejut. Mereka berseru keras mengebutkan lengan, granat diterima dan digulung lengan baju. Namun ketika mereka menangkap dan menggulung granat, yang tak jadi meledak maka siluman kucing itu melepas lainnya lagi menghantam tembok. Dar-dar. Ruangan menjadi gelap. Memang inilah yang dikehendaki eng HWA karena wanita itu sudah terbang menyelinap di bawah ketiak lawan, lolos dan melarikan diri dan tentu saja dua kakek India itu marah. Mereka belum apa-apa sudah dikecoh dan siluman betina itu pun kabur. Dan ketika dua kakek itu menjadi marah dan memukup asap tebal agar buyar maka keduanya berkelebat melihat bayangan siluman kucing yang sudah meloncat di luar. Berhenti, atau kau mampu sudra melepas cambuk baja, meledak, dan menjeletar namun eng HWA melepas lagi dua granatnya. Cerdik wanita ini, bukan mindra atau sudra yang dihantam melainkan tanah di depan mereka, yang seketika meledak dan kembali mengeluarkan asap tebal. Dan ketika dua kakek itu memaki-maki sementara eng HWA sudah lolos lagi dengan cepat maka di sana wanita ini mengumpat ketika belasan pengawal tiba-tiba menghadang. Pergi kalian, minggir. Pengawal berpelantingan. Mereka itu adalah orang-orang yang segera datang begitu mendengar keributan. Granat yang meledak serta bentakan dua kakek India di dalam mengisyaratkan mereka akan adanya bahaya, seng komandan sudah membentak dan menyuruh mereka bergerak. Dan ketika bayangan eng HWA sudah mereka lihat dan wanita itu belum mereka lihat maka tentu saja mereka menganggap musuh dan langsung diserang, sayangnya tak mampu dan mereka justru dipukul balik, tunggang langgang dan menjerit sambil berteriak-teriak. Memang mereka bukan tandingan wanita ini dan eng HWA sudah berkelebat dan melarikan diri lagi, tak mau tertahan karena dia maklum akan bahaya di belakang, dua kakek India yang lihai itu. Dan ketika benar saja sudra maupun mindra sudah membentak dan mengejar di belakang maka wanita ini memaki dan melepas lagi granat-granat tangan. Dar-dar. Siluman kucing coba meloloskan diri. Wanita ini mengumpat dan bersih cepat menggerakkan kakinya, untung. Hapal jalan-jalan di situ namun dia tak mau lewat bawah, melayang dan sudah berlarian di atas genteng. Tapi ketika terdengar dengu seseorang dan entah dari mana mendadak muncul seorang kakek tinggi besar, yang bukan lainnya lucang si kakek Tibet. Maka eng HWA terkejut setengah mati oleh kehadiran kakek ini, yang muncul dan tahu-tahu sudah ada di depannya seperti iblis. Siluman betina, coa ong ya menyuruhku menangkap dan membekukmu, bukan membunuh. Menyerahlah dan kembalikan kitab di tanganmu itu. Jahanam siluman kucing ini melengkeleng. Kau pun sama dengan mindera maupun sudra, kakek busuk. Menyerah hidungmu dan kau mampuslah. Dar-dar eng HWA kembali mengayun granat tangannya, meledak di depan si kakek dan ia lucang mengelak. Kakek ini mendengus namun mulutnya tiba-tiba dibuka, mendesis dan menyemburlah segumpal api menyebak asap tebal yang dihasilkan granat. Dan ketika eng HWA terkejut dan kakek itu menggeram maka ia lucang sudah menubruk dan berkelebat marah. Menyerahlah eng HWA putus asa. Kau tak dibunuh, maos ya omeli. Melainkan ditangkap. Dan sekedar menerima hukuman ringan. Atau pangeran akan gusar dan salah-salah kau bakal dibunuh. Uplak siluman kucing terlempar, gugup menerima semburan api kakek itu dan melempar tubuh bergulingan. Apa boleh buat dia harus ke bawah dan di sana ternyata menunggu dua kakek India itu, Sudra dan Mindra yang tertawa menggerakkan lengannya, Sudra bahkan meledakan rambut dan tubuh eng HWA di sengat ujung cambuk, yang bukan main sakitnya. Dan ketika dia menjerit dan jatuh ke tanah, langsung menggulingkan diri dan melempar-lempar lagi granat tangannya. Tiba-tiba semua granat tangannya itu sudah dililit cambuk, yang amat lihai menangkap dan menerima. Haha, tak guna lagi, bocah. Hayo menyerah dan menghadap coa ongnya. Eng HWA pucat. Kalau tiga orang ini sudah siap di bawah dan di sana masih banyak terlihat pengawal yang berlari-lari maka harapan lolos sungguh tipis sekali. Dia tak bermaksud melakukan perlawanan kecuali meloloskan diri, itu maksudnya, karena Mindra maupun Sudra bukanlah lawan-lawan yang dapat dihadapi, apalagi masih ada kakek tinggi besar yang menyeramkan itu, ya lucang. Dan ketika dia memakai namun juga mengeluh bergulingan meloncat bangun maka di sana tiga orang itu mengejarnya dan Sudra tertawa-tawa. Haha, hayo lepaskan lagi granat-granat tanganmu, siluman betina. Biar ku rampas dan ku buang semua. Eng HWA gelisah. Kalau begini terus-terusan tentu dia celaka, tiga orang itu sudah mengurung namun dia mencabut payungnya, menusuk kaki si kakek tinggi besar. Dan ketika ya lucang mengangkat kakinya dan mengeram serta menyemburkan apinya lagi mendadak Cifang muncul dan membentak tiga orang itu. Hi, kalian. Berhenti. Apa yang kalian lakukan ini dan kenapa kekasihku diserang? Tiga orang itu terkejut. Cifang adalah pemuda pemberani dan mereka mengenalnya, makelumlah, Cifang adalah keponakan Choa Ongya, majikan mereka. Dan ketika bentakan itu memberi kesempatan pada wanita ini untuk melompat bangun maka Cifang sudah berkelebat dan menghadang tiga orang kakek itu. Cifang, mereka manusia-manusia kurang ajar. Pukul mereka. Cifang bergerak. Dia menyerang dan memukul tiga kakek itu, yang tentu saja menangkis dan Cifang pun tergetar, terhuyung hampir roboh. Namun ketika pemuda itu marah-marah dan memakai mereka maka Eng Hwa berkelebat dan melarikan diri. Tahan mereka, jangan biarkan mengganggu aku. Cifang berseru. Kau sendiri mau kemana, Eng Hwa? Kenapa keluar? Hei, tunggu aku. Jangan lari dan Cifang yang bergerak dan mengejar kekasihnya lalu mendengar seruan mindra. Siowya, cuan muda, dia merampas kitab pamanmu. Suruhda menyerahkan kitab itu dan baru kita membiarkannya pergi. Apa? Dia merampas kitab? Ya, lihat di tangannya itu, siowya. Si Luman Bektina ini mau melarikan diri setelah mengambil kitab. Cifang tertegun. Dia melihat kekasihnya memang membawa kitab namun Eng Hwa sudah cepat menyembunyikan kitab itu di balik bajunya. Gerakan menyentuh buah dada ini mendebarkan hati para pengawal yang tentu saja melotot. Eng Hwa tak malu-malu melakukan itu dengan membuka bajunya ketika melewati pengawal. Dan ketika Cifang tertegun namun membentak dan segera mengejar lagi maka tiga kakek di belakang berani mengikuti dan berseru. Berhenti, atau kami akan merobohkanmu. Benar, Cifang juga berseru. Berhenti, Eng Hwa. Atau aku akan menyangkamu buruk dan kau ditangkap. Aku tak mau ditangkap, kitab ini punyaku apakah Giam Tzu Hoat? Eng Hwa tak menjawab. Hei, kalau betul justeru jangan takut, Eng Hwa. Aku akan menolongmu dan kita berdua sama-sama pergi, seperti janji semula. Tiga kakek di belakang melengap. Mereka jadi heran dan mengerutkan kening ketika mendengar itu. Kalau betul begitu maka justeru putra Ciongnya ini harus dihajar, karena jelas mau bersekongkol dengan musuh. Tapi sebelum mereka melakukan itu dan Eng Hwa di sana melempar dan membanting pengawal maka sebuah panggilan membuat wanita ini terkejut, menoleh. SST, tak perlu meroboh-robohkan pengawal, Eng Hwa. Kemarilah, ku tolong. Eng Hwa melihat seseorang di situ. Sebuah kepala melongok dari balik dinding dan itulah Ciongnya, ayah kekasihnya, atau juga kekasihnya, pangeran yang baru saja dihajar. Dan ketika Eng Hwa ragu dan tertegun melihat Ciongnya menggapai maka adik Coa Ongnya itu berseru. Hei, di luar ada pek moko dan hek moko. Jalan larimu tertutup. Marilah dan ikut aku, lewat jalan rahasia. Eng Hwa berjungkir balik. Akhirnya dia tertarik melihat tawaran ini dan girang menyambut, melayang dan sudah turun di dekat pangeran itu. Dan ketika ia langsung menangkap dan mencengkeram leher baju maka dah membentak. Kau jangan menipu, atau aku akan membunuhmu. Ah, pangeran ini kesakitan. Kau terlalu, Eng Hwa. Sudah melaporkan pencurianku masih juga kau tidak percaya kepadaku. Lepaskan, atau aku tak dapat bergerak. Kau mau bawa aku kemana? Keluar tentu saja. Bukankah kau ingin menghindari tiga orang itu? Benar. Nah, mari, Eng Hwa. Di lorong bawah tanah kita bisa selamat. Tapi beri imbalannya agar kau dapat keluar Eng Hwa terkejut, ganti disambar tangannya dan dicium. Dalam saat seperti itu ternyata ayah kekasihnya ini masih bernafsu, dirinya sudah dipeluk dan dadanya pun diremas. Terlalu si tua bangka ini. Tapi karena dia ingin selamat dan tersenyum membiarkan itu maka Ciong yang menekan sebuah tombol dan mereka tahu-tahu terjeblos ke dalam sebuah sumur rahasia. Hati-hati, pegang aku erat-erat. Eng Hwa merasa luncuran yang cepat. Entah berapa lama dia tak tahu tapi mereka tiba-tiba sudah berada di sebuah ruangan bawah tanah, terang dan tidak gelap. Dan ketika pangeran itu tertawa dan dia melepas pelukannya maka Ciong ia terkekeh dan berseru. Heh, di bawah sini kita aman, Eng Hwa. Hayo beri imbalannya sebelum kau benar-benar kuantar keluar. Kau mau apa? Eh, bukankah mau mengantarmu keluar? Eid, jangan kira aku menipumu, Eng Hwa. Justru kaulah yang menipu dan tidak dapat ku percaya. Hayo, lepas bajumu dan kita bersenang-senang sejenak. Eng Hwa gemas-gemas geli. Dia tak bergeirah dan saat itu keinginannya hanya keluar, secepatnya meninggalkan tempat itu. Tapi ketika Ciong ia mengingatkan bahwa tanpa dia tak mungkin dirinya keluar dengan selamat maka wanita ini tertegun. Kau layani aku dulu, baru semuanya akan beres. Bukankah kitab yang diberikan kakakku adalah palsu si cantik terkejut? Lihat, aku tahu, Eng Hwa. Dan aku juga membawa aslinya. Kalau kau mau melayani aku dan baik-baik bersamaku maka semuanya akan kau peroleh. Buang kitab itu, itu palsu. Eng Hwa tertegun. Ciong ia sudah mengeluarkan kitab yang lain dan terdapatlah kitab seperti yang persis di tangannya, tersentak dia. Dan ketika dia menyambar dan merampas kitab itu maka Ciong ia terkejut dan berseru. Eng Hwa, jangan macam-macam. Kalau kau merampas dan membawa lari kitab itu maka aku akan memanggil tiga orang kakek di luar itu. Atau kakakku akan datang dan kau terkurung hidup-hidup di tempat ini. Eng Hwa melotot. Memang ia menjadi jerih setelah melihat bahwa di tempat itu kiranya banyak tempat-tempat rahasia yang tidak diketahui umum. Tadi Coa Ongya menghilang di balik dinding dan sekarang Ciong ia ini amblas di perut bumi, sumur rahasia. Dan karena mengakui bahwa kakak beradik dua orang pangeran ini adalah orang-orang cerdik yang dapat membuat orang lain celaka. Kalau tidak berhati-hati maka Eng Hwa tertawa, memancing. Ongya, jangan menggertak aku. Seandainya aku membunuhmu di sini dan keluar mencari jalan sendiri tentu dapat. Kenapa kau menakut-nakuti? Haha, kau mau coba-coba itu? Cobalah, dan lihat apakah kau dapat keluar tanpa petunjuk jalan, Eng Hwa. Di sekitar tempat ini tak ada lubang kecuali dinding melulu. Eng Hwa tak percaya. Dia melompat dan menghilang sejenak, membuktikan omongan itu. Dan ketika benar saja bahwa di sekeliling mereka hanya dinding melulu dan tampaknya tak ada jalan keluar maka gadis atau wanita ini tertawa, diam dan menyembunyikan marahnya. Ongya, kau benar. Tapi aku pun tak sungguh-sungguh. Ah, keparat kau. Tempat ini memang dinding melulu dan mengherankan bagaimana kau mengajakku keluar dari sini. Apakah kau tak bohong dan dapat membuktikan omonganmu itu? Awas, jangan kau main-main, Ongya. Atau aku akan membunuhmu dan kita berdua mampus di sini. Haha, kau kira aku main-main. Ah, kau terlalu, Eng Hwa. Heran benar bahwa kau masih juga tak percaya padaku. Sudahlah, aku tak mungkin membohongimu dan kalau aku bohong tentu kau dapat membunuhku di sini. Sekarang, apakah kau menepati janjimu untuk melayaniku bersenang-senang? Kalau mau tentu aku akan membawamu keluar, tapi kalau tidak tentu saja kau akan tetap tinggal di sini. Dan membunuhmu. Ah, tak mungkin. Kau tak berani membunuhku kalau tak ingin keselamatan dirimu terancam. Sudahlah, kau mau melayaniku atau tidak? Hektometer Eng Hwa tertawa, mendongkol juga. Kau cerdik, Ongya. Kalau tidak mengenalmu barangkali tak semua orang tahu kelicikanmu ini. Baiklah, aku mau bersenang-senang tapi ku baca dulu kitab catatanmu ini. Kalau cocok, boleh kita teruskan. Tapi kalau tidak, HMM, aku tak mau bercakap-cakap lagi denganmu dan kau ku paksa untuk menunjukkan jalan keluar di sini. Haha, kau kira aku bohong? Baiklah, boleh kau baka kitabku itu, Eng Hwa. Dan buang saja kitab yang kau dapat dari kakakku. Eng Hwa mengangguk. Memang dia penasaran dan heran serta marah melihat dan mendengar semua itu. Cho'a Ongya telah menipunya dan baru sekarang dia tahu. Maka membalik dan membuka-buka halaman kitab itu dia lalu mencocokkan dan mengecek isinya, memang betul dan akhirnya dia tertawa. Dan ketika lawan bertanya bagaimana pendapatnya maka dia mengangguk dan berkata, memang cocok, sungguh tidak salah. Baiklah, aku melayanimu, Ongya. Tapi katakan dulu bagaimana kau tahu bahwa kitab yang itu palsu. Ah, gampang, Eng Hwa. Aku tahu tak kakakku yang tak dapat dipercaya. Mana mungkin dia mau memberimu kitab yang sungguhan? Itu palsu, dan pasti dengan kitab yang pertama sambungannya tidak cocok. Benar, memang tidak cocok. Dan kitab ini, HMM, dari mana kau dapatkan? Apakah kau mencurinya pula? Haha, aku mengambilnya untukmu, Eng Hwa. Dan semua ini sebenarnya atas jasamu juga. Kalau kau tak mengacau dan membuat ribut di situ tentu aku tak dapat mengambilnya. Tapi karena kau telah mengacau dan ribut-ribut di luar maka kakakku lengah dan kitabnya kuambil. Tapi dia juga mempunyai kitab lain. Benar, semata untuk menipu kalau seseorang menekannya, Eng Hwa. Berjaga-jaga dari segala kemungkinan buruk kalau hal itu datang. Hektometer-hektometer Eng Hwa kagum, mengangguk-angguk. Kau dan kakakmu sungguh orang-orang luar biasa, Ongya. Ah, kalian memang setan dan siluman jahannam. Haha, kau memaki kami? Eh, saat ini kita bersahabat, Eng Hwa, bukan musuh. Hayolah ya nih aku dan kita bersenang-senang. Eng Hwa terfuah. Chi Ongya sudah menubruknya dan menciumi mukanya, dibiarkan dan akhirnya pakaiannya pun dilepas. Dan ketika dia roboh dan menyambut ciuman-ciuman lawannya itu maka mereka berdua sudah bergulingan dan melepas hawa nafsu. Bagi siluman kucing ini tak jadi soal karena akhirnya dia pun terangsang ciuman-ciuman ganas itu, terkekeh dan balas mencium lawan dan lekatlah mereka seperti lintah. Dan ketika setengah jam kemudian Chi Ongya sudah mendapat kepuasannya dan wanita ini menerpati janji maka Eng Hwa mengenakan pakaiannya kembali dan melompat bangun. Cukup, sudah puas. Lain kali kita lanjutkan dan bawa aku keluar. Hehe, kau tak ingin lagi? Tidak, ini cukup, Ongya. Aku tak mau berlama-lama lagi dan bawa aku keluar dari sini. Baiklah, mari, dan Chi Ongya yang tertawa bangkit berdiri akhirnya menyambar pakaiannya pula dan sekali dua masih menciumi siluman kucing itu. Eng Hwa mengelak dan mendorongnya. Dan ketika dia berkata bahwa semua permainan itu cukup maka Chi Ongya menghela nafas dan membawanya keluar. Mula-mula dia menginjak sesuatu di lantai, menekan sebuah tombol dan terbukalah dinding sumur itu. Dan ketika lorong atau jalanan berliku mulai mereka lalui naik turun maka Eng Hwa mengumpat di dalam hati karena jalanan di situ benar. Benar sukar diingat. Jangankan diingat, menghadapi tembok-tembok buntu yang sering menghadang mereka saja sudah cukup memberatkan pikiran, tak gampang baginya untuk menghapal di mana kira-kira kunci atau tombol rahasianya. Namun ketika 15 menit kemudian mereka sudah menghadapi sinar matahari dan di luar sana mengangas sebuah guha lebar maka Chi Ongya tertawa dan mengusap pinggulnya. Nah, itu, Eng Hwa. Kau bebas. Eng Hwa membalik. Dia tertawa dan siap melepas sebuah tamparan, sebenarnya sejak tadi menahan-ahan marah dan ingin menghantam mampus laki, aki yang telah menidurnya ini. Tapi begitu melihat lawan memegang sebuah kelenengan dan berkata bahwa dengan kelenengan itu Chi Ongya dapat memanggil pengawal atau saudara dan kawan-kawannya dalam sekejap maka siluman kucing ini tak jadi menggerakkan tangannya. Kau mau apa? Membunuhku? Haha, jangan begitu, Eng Hwa. Kehangatan tubuh kita berdua masih sama-sama menempel. Pergilah, dan ku tanggung kau selamat. Atau kelenengan ini akan bergoyang dan sekejap saja kakakku dan para pembantunya datang. Keparat, siapa mau membunuhmu? Kau cukup tengik, Chi Ongya. Tapi aku berterima kasih bahwa kitab-kitab catatan kakakmu telah kudapatkan. Hei hei, inilah maksudku sebenarnya, mendekati putramu dan mempergunakan dirinya untuk menemukan Giam Tzu Hoat. Hek to meter, begitukah sebuah suara tiba-tiba menguat. Kau kejam, Eng Hwa. Kalau begitu kau tak berperasaan. Dan kau kiranya siluman kucing, penipu. Eng Hwa membalik. Dia melihat Chi Fang tiba-tiba muncul di situ, di luar sana. Dan ketika dia terkejut tapi tertawa berkelebat ke depan tiba-tiba dilihatnya bayangan dua kakek India dan si tinggi besar itu, kakek Yalu Chang. Maaf, kau kiranya di sini, Chi Fang. Tapi apa boleh buat, aku harus mengaku. Baiklah, sampai ketemu lagi dan banyak terima kasih atas semua kesetiaanmu selama ini. Eng Hwa melesat di luar guha, terbang dan cepat mengerahkan ginkangnya karena saat itu bayangan tiga kakek Riai semakin dekat. Dia tak berani berlama-lama lagi setelah mereka muncul. Dan ketika wanita itu lenyap dan Chi Fang mendengus dengan marah maka Choa Ongya datang dan tertawa-tawa memuji adiknya. Haha, kitab itu telah kembali lagi, Chi Te. Siluman kucing itu kau pedayai lagi? Chi Ongya tertawa. Dia lumayan, sayang memperdayai puteraku. Hektometer, ini kitabmu, kanda. Dan maaf hampir saja aku teledor. Ah, kau tak melakukan kesalahan. Untung saja kita waspada. Terima kasih, haha dan Choa Ongya yang menerima kitab dan menepuk-nepuk punda adiknya lalu melihat tiga bayangan kakek-kakek itu. Sudra, tak perlu dikejar. Biarkan ia pergi. Haha, siluman kucing akan mempelajari Giam Chu Hoat Palsu. Terima kasih telah menonton!